Intro Sudah panjang perjalanan karir yang dilalui Usnan Batubara alias Ucok Baba. Semenjak merantau ke ibu kota, lelaki kelahiran si Pirok Tapanuli Selatan 10 Mei 49 tahun lalu sudah mencoba semua profesi, dari bernyanyi, presenter, bermain film, sampai melawak. Di luar profesi keartisan, bapak empat anak ini juga pernah menyambung hidup dengan menjadi kernet biskota. Ucok memang pria bernyali besar, meski tubuhnya hanya bertinggi 91 cm. Setahun terakhir, namanya kembali redup, jarang nongol di layar kaca. Kemana gerangan? Diam-diam rupanya ia sedang menikmati pekerjaan baru sebagai pedagang durian. Bukan pedagang pinggir jalan, kawan kariptik doang mengelola dengan serius. Memilih tempat di Cimanggis, Depok, Ucok memproduksi sejumlah menu dari durian yang ia datangkan langsung dari Medan. Selasa, 10 Maret kemarin, selebritas yang bertamu dan melihat dari dekat tempat usahanya tersebut. Nah, ini baru nyampe durian dari Medan, sudah ada yang nyerbu. Kita mau lihat bagaimana baru datang dari Medan, mobilnya masih ada. Kita lihat saja, ini dia. Oh, yang pertama, begitu datang dari Medan, kita turunin di sini dulu. Setelah diturunin di situ nanti, baru kita simpan di tempat penyimpanannya. Meski sebagai bos, suami Rina Angelina turun langsung di semua proses. Usai menurunkan durian, Ucok mengajak untuk melihat banker tempat penyimpanan. Nah, ini yang ngurusin banker saya ini, Anto namanya ya. Tuh, bukain tuh. Lo masuk enak aja lo. Lo harus masuk loyang duluan. Loyang duluan berkuntar. Usaha yang semula sebagai pengisi waktu, kini berkembang dengan bagus. Kini waktunya tersita habis mengurus usaha. Keadaan yang membuatnya jarang menerima pekerjaan di televisi. Tak saja menjual durian siap santap, Ucok juga melebarkan dengan membuat pancake durian. Kepada selebritas siang, ia memperlihatkan cara mengolahnya. Nah, ini dia sekarang. Yang kita, halo semuanya. Halo, Pak. Asik banget sih. Wah, ini kayaknya semangat banget hari ini nih. Karena pemesanan banyak sekali soalnya. Jadi terpaksa mereka lembur. Jadi setelah kita, setelah kita olah dengan ini, baru kita masukin ke packagingnya. Seperti ini. Jadi bedakan sama yang tadi. Yang durian tadi itu, itu masih ada biji-bijinya. Untuk menopang usaha, kini ia mempekerjakan beberapa karyawan. Aku ke depan dulu ya. Kamu di sini ya. Iya, iya, iya. Jadi kita nggak boleh kaku kepada karyawan kita. Jangan pernah kita memberikan jarak kepada mereka. Karena mereka butuh saya dan dia butuh aku. Eh, salah. Aku butuh mereka, mereka butuh aku. Jadi saling membutuhkan. Jadi makanya kita jangan jaga jarak. Oke, Bray. Gitu dia. Setelah produksi selesai, Ucok Baba memperlihatkan proses packaging dari produknya tersebut. Pancake durian mulai dikena luas. Dari hanya sekitaran Depok, kini sudah menyebar ke seantero Jabodetabek. Nah, oke Pak Mirza, Selebritas Siang. Nah, sekarang kita setelah produksi tadi di belakang. Nah, sekarang kita tinggal packaging-nya. Packaging-nya bagaimana caranya? Lihat aja. Ya, ikutin bagaimana cara-cara kita untuk packaging-nya. Nah, sekarang setelah sudah dipakung, kita masukkan ke dalam pota. Setelah kita makan durian, biasanya kan kita... Gini, kalau nggak ada lagi. Sini tisunya. Nah, ini ada langsung kita kasih tisu basah. Basah, basah, basah. Seluruh tubuh. Ah, ah, ah. Ucok Baba memang bernyali besar. Ia tak patah semangat, meski karir di dunia hiburan tersendat. Manuvernya menjadi pebisnis mulai menampakkan hasil. Meski tak merinci dengan detail, income dari usaha jual durian ini disebutnya bisa menghidupi anak istri. Meski kini sudah jadi pengusaha, satu hal yang tak bisa dihilangkannya adalah menaluri ke artisan. Terutama bernyanyi dan melawat. Ada saja tingkahnya yang membuat karyawan terhibur. Namanya juga entertainer sejati, tak melihat tempat, tak memandang waktu. Kalian kecapean kali, harus aku hibur nih. Semalam aku mimpi, mimpi buruk sekali, ku takut berakibat, buruk pula jadinya. Nah, udah. Udah, jangan tengong, ayo. Kerja, kerja, kerja. Oke, pemerintah selebritas siang, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih banyak sekali sudah mengikuti keseharian saya di tempat usaha saya. Oke, mudah-mudahan dengan kehadiran saya di sini membuat berkaki buat kita semua ya. Oke, makasih banyak. Saya mau pulang dulu. Oke, dadah. Hehehe, pakai tas.